Terpergok membolos di warung kopi oleh petugas Satpol PP, belasan pelajar langsung lari kocar kacir dengan memanjat tembok dan bahkan nekat melewati rawa-rawa. Razia kasih sayang ini akan terus dilakukan menjelang pemilu. Terpergok membolos oleh Satpol PP yang sedang melakukan Razia, para pelajar ini langsung lari kocar kacir meninggalkan warung kopi dengan memanjat tembok dan bahkan nekat melewati rawa-rawa. Saking paniknya, salah satu pelajar bahkan terjatuh di rawa. Ya, para pelajar kerap menjadikan warung kopi sebagai tempat membolos sekolah. Untuk itu, petugas memeriksa warung-warung kopi dan rental playstation yang biasa dijadikan tempat bolos. Dalam Razia kasih sayang kali ini, sebanyak 32 pelajar tertangkap basah sedang bolos di sejumlah lokasi di kota Lamungan. Mereka didata dan diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Surat tersebut akan dikirim ke sekolah sebagai laporan kepada wali murid masing-masing. Diharapkan bahwa kegiatan ini adalah untuk memberikan efek jerak kepada siswa sehingga dalam jam belajaran dia tidak melakukan aktivitas lain selain proses belajar-belajar. Razia kasih sayang ini, rencananya akan terus dilakukan untuk mengantisipasi kenakalan pelajar, terutama menciptakan suasana kondusif jelang pemilu. Dari Lamungan, Jawa Timur, Abdul Wahid, AINews, melaporkan.